Hai hai assalamualaikum jadi ini kondisi rumah aku setelah aku tinggalin selama 2 minggu karena aku nemenin mama di rumah sakit di rumah ini ada suami sama ada 2 kucing cuman kalau suami emang kadang sering juga bantuin aku nemenin mama di rumah sakit lumayan berantakan ya teman-teman soalnya sebelum berangkat juga aku emang apa ya belum sempet beres-beres ini kondisi kamar belakang aku lanjut aku juga mau memperlihatkan kamar mandi aku belum sempat aku gosok karena emang aku baru nyampe juga lanjut aku juga mau nunjukin kondisi kamar aku kayak gini ya teman-teman lumayan berantakan ya karena emang suami juga enggak sempet beres-beres karena setiap kali pulang kerja itu langsung nyusul ke rumah sakit dan lanjut ini aku juga mau nunjukin kondisi kamar kondisi dapur aku selamat pagi jadi pagi ini aku mau beres-beres rumah kita mulai dari kamar dulu abis itu kita ke bagian-bagian yang lain aku mau cerita jadi selama aku di rumah sakit sebelumnya aku nggak pernah terpikirkan bakalan nyaksiin mama aku operasi antara takut dan ngerasa sedih banget karena ngambil tindakan tidak sesuai dengan keinginan aku sebenarnya cuman karena padahal saat itu arjen banget jadi aku aku mau nggak mau harus ngambil tindakan sendiri tanpa persetujuan dari saudara-saudara aku semenjak lama dipatuk ular itu pikiran aku benar-benar kacau banget aku takut mama aku kenapa-napa takut juga bisanya tuh makin mengembar kemana-mana gitu ya apalagi bagian tangan mama aku tuh emang benar-benar bengkak banget banyak banget cairannya jadi memang harus dikeluarin semua racun-racunnya saat mama masuk ruang operasi aku tuh benar-benar ketakutan nggak berhenti nangis meskipun banyak banget yang lebih parah dari mama tapi tetap aja ya namanya juga seorang anak takut kehilangan ibunya gitu untuk selama-lamanya selama tiga jam mama di ruang operasi dan aku nungguin mama itu benar-benar aku ngerasa takut banget aku nggak berhenti berhenti berdua sama Allah semoga gua diberikan keselamatan keselamatan dan selalu dilindungi selama mama dirawat itu mama nggak bisa ngapa-ngapain baru itu pertama kalinya aku nyobokin mama aku nyobokin mama dan Masya Allah aku senang banget dan sekarang mama udah sehat kembali ya temen-temen Alhamdulillah sekarang mama tinggal pemulihan aja sih aku udah agak tenang akhirnya aku memutusin buat pulang karena emang suami di rumah sendirian Alhamdulillah punya suami lebih baik dan super duper pengertian jadinya aku ngerasa tenang aja Oke lanjut ya aku ini mau besihin nipuknya kucing sama titisnya kucing aku senaja pelihara kucing karena emang aku ngerasa bosan aja di rumah jadi ada kegiatan lagi melihara kucing itu enggak semudah itu ya teman-teman kita harus benar-benar apik banget harus benar-benar bersih banget setiap ruangannya biar nggak bau juga terus biar bulu-bulunya juga nggak padanya depel lanjut aku misi air di botol ini buat aku taruh ke kulkas aku pakai botol bekas marjan ya teman-teman soalnya kalau beli botol plastik itu suka bau ini sebenarnya aku mau bersihin baskom yang dibawah toren soalnya toren aku bocor sebenarnya bukan torennya yang bocor mungkin karena paralonnya kurang kencang jadinya airnya keluar gitu ya teman-teman jadi banjir terus ini dibawah tapi belum sempat buat dibenarin ini lanjut aku mau jemur dulu pakaian yang tadi aku cuci Alhamdulillah sekarang panas jadi semuanya bisa kering lanjut aku nyapu dulu soalnya daun mangga itu udah benar-benar berantakan banget di jalanan biasanya tuh suami aku yang suka nyapu cuman kalau suami aku tuh nyapunya pagi doang gitu nah kalau udah agak siangan sampai sore itu daunnya udah banyak lagi di jalan sekarang aku mau ngampil mangga manganya udah ada nih saat ini gede banget ini sama aku mau dipilih kaya-kaya oh ya ampun sekarang aku mau ngendangin kucing dulu ya teman-teman soalnya aku mau nyapu mau beres-beres dulu biar kucingnya juga enggak ngeganggu juga aktivitas aku biar cepat selesai ini aku beresin semuanya ya teman-teman termasuk pasirnya juga nanti aku jemur aku kalau jemur kucing itu paling lama lima menitan ini persiapan aku mau ngepel kegiatan sehari-hari aku di rumah ya seperti ini ya teman-teman beres-beres meskipun nggak beres-beres juga tapi Alhamdulillah aku selalu pastiin rumah aku bersih dan nggak bau ya teman-teman meskipun aku melihara kucing aku juga dapet dulu kamar mandinya soalnya kamar mandi itu emang apa ya namanya sensitif banget ya buat aku kamar mandi itu sering banget kotor padahal hidupnya umur biar setiap hari aku sering banget kedatangan kucing ya teman-teman dan kucing itu kadang suka ngalangin jalan aku kalau aku lagi buru-buru kadang suka keinjek tapi Alhamdulillahnya kucingnya nggak kenapa-napa ya teman-teman oke aku mulai nyapu dulu kamar ya soalnya kamar itu yang paling utama ini tuh udah aku beresin kasurnya tadi tapi tetap aja weh berantakan lanjut aku nyapu kamar belakang ini kamar belakang udah aku jadiin gudang ya tempat sekarang nyapu dapur oh ya teman-teman jadi dapur ini tuh belum aku renov belum ada rezekinya juga ya teman-teman jadi masih bawaan peru minta doanya ya teman-teman semoga secepatnya dapur aku rumah aku aku renov semuanya amin semenjak nikah aku tuh emang jarang main ya teman-teman aku juga nggak pernah keluar rumah kecuali hal-hal yang penting aja buat aku bukan karena aku sombong atau aku nggak level sama orang-orang bukan tapi ya karena emang aku pengen setiap hari aku di dalam rumah gitu kan dan emang sengaja juga aku tuh menghindari perdebatan sama orang-orang karena pertengkaran kemarin tuh ngajarin aku banyak hal bahwa nggak semua orang itu baik sama kita nggak semua orang tuh suka sama kita care sama kita peduli sama kita kebanyakan orang itu kepo sama kehidupan bukan karena benar-benar peduli sama kita aku juga menghindari menyakiti hati orang lain dengan ucapan aku karena aku nggak tahu umur aku sampai kapan semenjak nikah juga aku udah nggak peduli sama omongan orang lain sama penilaian orang lain aku ngerasa bahwa tempat yang paling nyaman itu ya di dalam rumah gitu kan bukan karena aku nggak bisa bersosialisasi sama orang lain tapi ya emang aku pengen fokus sama kehidupan aku kehidupan rumah tangga aku fokus ke suami aku fokus ke hal-hal yang positif aja ini aku mau mulai ngepel ya teman-teman dan ini tuh kucing kampung itu suka banget ngikutin aku aku mulai dari kamar dulu lanjut ke ruangan-ruangan yang lainnya ya teman-teman setelah nikah aku banyak belajar banyak hal yang tadinya aku hobi banget main sekarang aku lebih peduli ke hal-hal kecil contoh seperti kebersihan rumah kebersihan pakaian dan lain-lainnya kalian pernah nggak sih ngalamin sakit hati disakitin sama orang sampai sekarang masih kerasa sakitnya itu aku berusaha memaafkan diri aku sendiri dan berusaha buat maafin orang-orang yang menyakitin aku tapi ternyata susah banget buat maafin orang-orang yang udah nyakitin dan seenaknya sama kita apalagi harus berhadapan sama orang yang manipulatif kayak gitu semenjak aku sering disakitin sama orang aku nggak mau nyakitin orang sekarang aku lebih banyak diam dan pasca aja yaudahlah biarin aja gitu biarin mengalir seperti air apapun yang orang lain lakuin ke aku semoga mendapat kebaikan dari Allah mendapat rahmat dari Allah dan diampuni segala dosa-dosanya amin maaf ya teman-teman aku jadi curhat maaf ya teman-teman aku jadi curhat Alhamdulillah ya bersih-bersihnya udah beres semuanya terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.